Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Topi Kebalik Podcast, short clips, chit chat, tips, and trick channel Topi Kebalik jangan dibenerin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Topi Kebalik Sekarang kita akan coba membahas bilangan pecahan ya Bilangan pecahan itu apa sih? Bilangan pecahan itu adalah bilangan Yang mempunyai Pembilang dan penyebut ya Bilangan pecahan, bilangan yang mempunyai Pembilang dan penyebut Jadi misalkan A per B Ini bilangan pecahan ya Dengan B nya itu tidak sama dengan 0 Nah disini A nya itu disebut sebagai pembilang Dan B nya itu disebut sebagai penyebut Ada beberapa jenis pecahan ya Beberapa jenis pecahan Jenis-jenisnya Jenis-jenis pecahan Yang pertama itu ada namanya pecahan biasa Pecahan biasa itu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat Misalkan contohnya itu 1 per 3 atau misal 5 per 7 atau 4 per 10 Ini pecahan biasa yang kedua ada namanya pecahan sejati Pecahan sejati itu pecahan yang pembilangnya itu kurang dari penyebut Jadi penyebutnya itu pasti lebih besar ya Misalkan contohnya 3 per 5 atau 6 per 8 Kemudian selanjutnya ada namanya pecahan campuran Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan pecahan sejati Misalkan contohnya 2 2 per 4 atau misal 8 6 per 7 Nah pecahan campuran ini dapat diubah ya Jadi pecahan biasa ya Ada rumusnya misalkan C A per B itu kalau dirubah menjadi pecahan biasa Ini menjadi C kali B plus A dibagi B Misalkan contohnya Misalkan ini ya 2 2 2 per 4 Kalau kita mau rubah menjadi pecahan biasa Berarti 2 dikali 4 ditambah 2 dibagi 4 Jadi sama dengan 10 per 4 Nah selanjutnya ada pecahan desimal Pecahan desimal Pecahan desimal Pecahan desimal itu pecahan yang penyebutnya itu 10, 100 atau 1000 dan seterusnya lah Misalkan contohnya 2 per 10 atau 4 per 100 atau 8 per 1000 Nah ini pecahan desimal Nah ini pecahan desimal Kemudian ada juga namanya Persen ya Persen atau Perseratus Yaitu pecahan dengan penyebutnya Seratus ya Dan nambangnya itu biasanya Persen Nambang persen ya Misalkan contohnya 8 persen itu berarti 8 per 100 Atau misalkan 25 persen itu berarti sama dengan 25 per 100 Kemudian yang terakhir ada namanya permil Permil atau perseribu ya Permil atau perseribu itu pecahan dengan penyebutnya itu seribu Biasanya lambangnya Persen cuman bawahnya nolnya dua ya Misalkan contohnya 5 per mil itu sama dengan 5 perseribu Atau misalkan 30 per mil itu berarti 30 per 1000 Nah itu berbagai macam jenis pecahan ya Oke selanjutnya kita akan bahas masalah operasi hitung bilangan pecahannya ya Kita mulai dari penjumlahan Dan pengurangan Penjumlahan dan pengurangan Dalam penjumlahan dan pengurangan Misalkan kondisi pertama itu Penyebutnya sama ya Penyebutnya sama Maka kalau penyebutnya sama Langsung saja dijumlahkan Atau dikurangkan pemilangnya Bahkan contohnya 4 per 6 ditambah 2 per 6 Langsung dijumlahkan saja Berarti 6 per 6 Atau misalkan contoh lain 13 per 20 Kurang 3 per 20 Itu sama dengan 10 per 20 Kemudian jika kondisinya penyebut tidak sama Tidak sama Maka samakan dulu penyebutnya Baru di jumlah atau dikurangkan pemilangnya Misalkan contoh 2 per 5 ditambah 4 per 8 Ini kita samakan dulu penyebutnya Dikalikan saja 8 sama 5 nya Di 40 40 bagi 5 8 8 kali 2 16 40 juga 40 bagi 8 5 5 kali 4 20 K ini sama dengan 3 6 per 40 Atau bisa disederhanakan Jadi bagi 4 ya 9 per 10 Dan ada contoh lain Misalkan 4 per 3 Dikurang 4 per 5 Sama dengan Sama kan dulu penyebutnya Dikali 3 dan 5 nya 15 Ini 15 15 bagi 3 5 5 kali 4 20 15 bagi 5 3 3 kali 4 12 K ini sama dengan 8 Per 15 Kemudian kita ke perkalian Perkalian Nah Di dalam perkalian Pecahan Itu tinggal langsung saja Dengan mengalihkan Pembilang dengan Pembilangnya Penyebut dengan Penyebutnya Jadi Kaidahnya Misalkan A per B Dikali C per D Itu sama dengan A kali C Per B kali D Akan contohnya Akan contohnya 1 per 5 Dikali 3 per 6 Ini maka langsung kita kalikan saja 1 kali 3 5 Dikali 6 Berarti 3 per 30 Atau ada juga Kaidah A per B Dikali C Itu sama dengan A per B Dikali C Per 1 Sama dengan A kali C Per B Contoh Akan 4 per 6 Dikali 2 Maka ini Sama dengan 4 per 6 Dikali 2 Per 1 Sama dengan 8 per 6 Sekarang kita ke Pembagian Pembagian Dalam pembagian ada beberapa kaidah juga ya Misalkan A per B Dibagi C per D Itu sama dengan A per B Dikali D per C Sama dengan juga Berarti A kali D Per B Kali C Contoh Soalnya Misalkan 2 per 4 Dibagi 2 per 6 Misalkan Itu sama dengan 2 per 4 Dikali 6 per 2 Maka sama dengan 12 per 8 Ada juga Kaidah yang kedua Misalkan A per B Dibagi C Maka ini sama juga A per B Dibagi C Per 1 Atau sama juga Dengan A per B Dikali 1 per C Dengan A per B Kali C Misalkan Contoh Soalnya 6 per 9 Dibagi 2 Misalkan K Ini sama dengan 6 per 9 Dibagi 2 per 1 Sama dengan 6 per 9 Dikali 1 Per 2 Sama dengan 6 per 18 Ada juga Kaidah Misalkan A dibagi B per C Itu sama juga A per 1 Dibagi B per C Atau sama juga dengan A per 1 Dikali C per B C per B Sama juga dengan A kali C Per B Misalkan Contohnya 4 Dibagi 6 per 8 Misalkan Ini sama juga 4 per 1 Dibagi 6 per 8 Sama dengan 4 per 1 Dikali 8 per 6 Sama dengan 32 per 6 Itu beberapa contoh ya Operasi Hitung Bilangan Pecahan Mungkin segini dulu Kita tunggu lagi Pembahasan berikutnya Tetap Pantengin terus Channel Topik Kebalik Jangan Dibenarin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa